Oke Pren, kembali lagi di channelnya Tanto Java, channelnya Paraki Chomania Oke Pren, masih bersama gue Tanto Java Kali ini gue mau ngebahas Sharing-sharing di kolom komentar Youtube Dari akunnya Mas Gloh Yaitu tentang Om Lohbet Betina Yang over emosi Kemudian over birahi Bisa gak dilakukan Settingan Buang telur Itu sebenarnya kalau Pengalaman gue pribadi Kalau buang telur itu adalah langkah yang terakhir Kecuali burung ini udah Konslet Kemudian Udah ada pasangan dari awal Itu buang telur gak apa-apa Tapi kalau burung ini masih single Ini kebanyakan sih Yang over emosi dan over birahi itu Biasanya burung single ya Ini gue lakuin Untuk langkah pertama Yaitu Pakan yang Kita polosin lagi Jangan ditinggin lagi Karena memang posisinya lagi Birahi Kemudian Pakan Atau ekstra puding tambahan Yaitu timun Usahakan timunnya timun Jepang Kalaupun gak ada Monggo silahkan timun biasa gak apa-apa Kemudian Untuk selanjutnya Penurunan birahinya Adalah mandi Dengan pola 45 Nah ini disini Krusial sebenarnya disini Selain pakan tadi Mandi ini Untuk penurunan birahi Sangat krusial Dengan pola 45 tadi Pertahankan Coba dites Atau diterapkan Selama 2 minggu berturut-turut Tanpa putus Mandi 4x5 Yaitu 4 liter Sebanyak 5 kali dalam 1 hari Ini biasanya efektif Dalam posisinya menurunkan birahi Untuk lovebird Yang over birahi Monggo silahkan dilakukan Waktunya bebas Misalkan Dimulai dari Pagi Ya Dimandiin Kemudian Jam 12 Dimandiin lagi Jam 12 siang ya Dimandiin 4 liter 4 liter terus Kemudian Jam 3 sore Dimandiin lagi Berarti mandi yang ketiga Jam 6 sore Itu setelah maghrib Dimandiin lagi Itu mandi yang keempat Dan nanti Mandi lagi Setelah habis isa Bisa jam Sepuluan lah Untuk mandinya itu Itu bisa dilakukan setiap hari Nah nanti Kalau untuk over birahi Karena prosesnya penurunan Usahakan Jangan dijemur dulu Kalaupun burungnya Butuh penjemuran Ya cukup anget aja Cukup penceng aja Kemudian ditarik lagi Dan angin-angin lagi Nah Setelah mandi 4x5 tadi Dalam proses harian Bertahan sampai 2 minggu Insya Allah itu Birahinya itu Akan turun Nah Didorong juga Atau ditambahkan juga Dengan pengembunan Nah pengembunan ini Baik Untuk stabilan birahi Dari silopet betina tadi Misalkan dari Malam Sampai Subuh Kalau bisa bangun subuh Ya silahkan subuh Nanti udah mau Matahari keluar Ditarik ke dalam lagi Bisa seperti itu Yang penting ada Pengembunannya Itu untuk menurunkan Birahinya Kemudian Untuk yang Over emosi Nah over emosi ini juga Sebenernya udah Sempot gue bahas Baik konten gue pribadi Sendirian Dan juga Sama Fight sama Bang Oji ya Itu Untuk Over emosi Sering kita bahas Dan caranya Seperti apa Oke gak apa-apa Gue ulas kembali disini Yaitu dengan Cara Kasih Gigitan Kepada silopet Tadi Agar Silopet Tadi Yang emosinya Memuncak Akhirnya cuma gigit Gigit Emosinya reda Akhirnya Stabilas Dari si Emosi dari silopet Betina tadi Nah Kalau posisinya Habis Ya dikasih lagi Habis dikasih lagi Habis dikasih lagi Itu secara terus menerus Nah Usahakan kayunya itu Bukan digigit Yang bisa memanjang Tapi digigit itu Langsung habis Kalau dia posisinya Mau gigit batu bata Itu lebih bagus Monggo silahkan Pakai kayu Dan juga Dengan Sistem tempel Yang dilakukan Secara terus menerus Itu juga bisa Menurunkan Emosi Kenapa kok Burung Lovebird itu Bisa emosi Biasanya burungnya Sering sendiri Kemudian Sering dikrodong Tanpa melihat lawan Tanpa dengerin Lawannya Seolah-olah Dia gak ada kawannya Kemudian Saat ketemu Si lovebird tadi Biasanya Cenderungnya Dia itu Emosi Nah disitu Untuk lovebird Yang over emosi Nah penanganannya Bisa seperti itu Atau juga Untuk lovebird itu Di koloni Nah kalau di koloni ini Biasanya Emosinya cepat dropnya nih Tapi dilihatin Biasanya kan Over emosi ini Cenderungnya Sifatnya itu Galak Kalau betina itu Yang gigit Ngejar-ngejar Seperti itu Tapi dilihatin Lawannya Jangan sampai Dengan sistem koloni Tadi Posisinya dia Ngejar-ngejar-ngejar Akhirnya Si lovebird tadi Justru Menggunuh lah Atau matiin Koloniannya Tadi kan Kasian juga Jangan sampai itu terjadi Kemudian Bisa juga Dengan sistem Umbar atau kepar Dengan dia terbang-terbang Itu bisa menurunkan Untuk emosinya Sehingga Dia lebih stabil Nah Teman-teman Untuk Caranya menurunkan Seperti itu Nah Langkah terakhir Untuk nurunin Birahi Bisa dengan Buang telor Tadi Sempat disampaikan juga Bisa gak Disetting dengan Buang telor Nah Kalau Emosi Itu Gak bisa dibuang Dengan telor Tapi kalau Birahi Monggo silahkan Bisa dibuang Dengan telor Itu birahinya Nol kembali Kalau dengan Buang telor Bisa dipasangin Atau juga Bisa dengan sendiri Betina itu Kalau dikasih gelodok Dikasih gelodok nih Seperti ini Kasih kandang otak Dia sendiri Dikasih gelodok Itu biasanya Walaupun gak ada pasangannya Dia akan mengebuang Pakanan yang Mengandung protein tinggi Itu Timbulnya dia birahi Akhirnya Buang telor Ataupun dipasangin Dikawinin Buang telor Itu juga gak apa-apa Monggo silahkan Bisa memilih Treatment Mau Single Dengan Pakai gelodok Buang telor Ataupun dengan pasangan Monggo silahkan Itu Bebas-bebas aja Jadi Kalau untuk Betina Yang Selama ini Di single Ataupun Full Krodong Dan Momicu untuk Naik birahi Naik emosi Sebaiknya Gue saranin Untuk teman-teman Dalam perawatan harian Yaitu dengan Sistem tempel Dengan sistem tempel Tadi sebenarnya Efektif nih Brand Efektifnya tuh Satu Burung Tidak Mudah Over emosi Keuntungannya Dengan sistem tempel Tadi Burung ini Kedepannya Lebih cuek Duduk manis Tanpa harus Menghiraukan Lawannya Nanti saat Digantang Posisi dia Ngekek Kemudian Untuk Dirahinya Karena posisinya Setiap hari ketemu Cenderung Stabil Dibandingin Disendiriin Dikrodon Secara terus menerus Itu aja Yang bisa gue Sampein Untuk Konten kali ini Yang belum Kejawab Dengan sharing-sharing Untuk Vlognya Untuk Kontennya Bisa Terus berkomentar Nanti Insyaallah Kedepannya Gue bikinin Konten Oke Cukup dari gue Salam Konselet Masih Asik Pren Oke Pren Terima kasih Buat yang sudah Menonton Di channel Youtube Jangan lupa Untuk Subscribe Like Comment Dan juga Send Matur Selur